Ada yang sampai batal nikah nggak mas? Untuk korban sendiri kita dapat info kemarin tuh Untuk acara minggu lalu tuh ada yang batal nikah Bahkan kita dapat info juga ada salah satu orang tuanya yang meninggal Karena kan setelahnya kaget lah mendapat info ini Sakit terus meninggal Ya rencananya kedatangan hari ini sebenarnya buat membuat laporan lanjutan sih Atas kemarin korban-korban dari WO itu namanya Nita Event Organizer Kemarin juga rekan kita Mas Aziz sudah membuat laporan kan Cuman sekarang korban-korban yang lain juga ingin membuat laporan Karena kemarin kita terakhir datang itu di Polda Metro Jaya itu Untuk kita yang belum terlaksana hari hanya belum bisa melapor Cuman ada info baru katanya Bagi korban-korban yang lain tuh bisa melapor untuk sekarang Jadinya kita yang belum terlaksana hari hanya ini Datang ke sini dengan tujuan untuk membuat laporan itu sih Berapa orang semua yang datang? Kalau untuk yang hari-hari ini sebenarnya Tadi kita janjian di grup ada sekitar 8 orang yang bisa datang Untuk korban keseluruhannya itu sebenarnya ada sekitar 30 pasangan Kerugian? Kerugian sendiri kalau untuk dari saya ya Sama pasangan itu 85 juta Tapi untuk korban-korban yang lain tuh kalau kita total mungkin ada di sekitar 2 M lebih Mas kalau untuk Mas sendiri kronologinya seperti apa sih Mas? Untuk kronologinya sendiri sebenarnya saya menemui si Mita ini Udah dari tahun kemarin Ada pun kita udah banyak lah ketemu meeting dan sebagainya gitu Bahkan saya sama pasangan saya juga udah fitting baju Cuman kita dapat info dia hilang itu tepatnya di Sabtu Dua minggu yang lalu gitu Bahwa si Mita ini sudah hilang atau kabur Dua minggu sebelumnya saya masih sempat meeting itu Dengan si Mita beserta timnya Pada saat dia ada event di Mandala Finance Saya ketemuan di KFC dekat Tugutani Yang masih membahas lah Masalahnya progres selanjutan untuk wedding kita itu seperti apa Nah cuman setelah kita confirm ke pihak gedung Terus ke pihak WO-nya Untuk pakaian dan lain-lainnya ternyata belum dibayar sama sekali oleh si Mita Pada saat ini kapan sih? Saya rencana pernikahan di tanggal 24 November tahun ini Tapi belum ada yang dibayar? Ada pun yang dibayar itu cuma rumah sanggar Karena kan kita udah sempat putih baju di sana Karena itu pun baru di DP 1 juta Masnya udah lunas berarti? Saya udah lunas 80 juta Terakhir teknikal meeting lalu bilang ya Selalu Oke sebelumnya Si WO sendiri ini memang menjanjikan Paket all in Untuk setiap calon pengantin Itu harganya memang bervariatif Ada yang dari 70 juta sampai ratusan juta Tergantung tempat juga Terus Kalau Untuk Acaranya sendiri memang kebetulan dari beberapa Beberapa yang pengantin yang sudah memakai WO ini baru tiga ya Baru tiga yang udah lewat harinya Jadi pas dari Sabtu kemarin ya Udah ada tiga Terus 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 Di daerah Jakarta Ada yang dari luar Jakarta Salah satu karabantu ada warga Serang Karena Kita tertarik dengan itu Ini kan awalnya Karena memang kita melihat Event-event dia itu udah banyak yang berlangsung Bahkan kita pun tidak menduga lah Dengan adanya Case seperti ini gitu Cuman ya kita tidak tahu Apakah dia terlilit utang atau sebagainya Yang membuat dia bisa kabur sih Udah ada Iming-imingnya harga murah atau apa sih Kalau dibilang Iming-imingnya itu sebenarnya Harga murah itu salah satu termasuknya Dimana Dia memberikan banyak paket lah Dalam artian komplimen Ketika kita Melunasi Itu lebih cepat dari kontrak Komplemennya apa? Kalau kemarin saya itu komplimennya Kita dapat paket Kerawedding Terus kita dapat Tambahan makanan Bubukan itu 300 paket Berarti 85 juta itu all paket Yes All paket Ada kecurigaan gak sebelumnya? Kalau kecurigaan itu Sebenarnya kita Udah sempat Menduga gitu Cuman kan Kita baca review-review Dari orang lain Yang udah terang sana acaranya Ya memang Sinita ini Memang agak slow respon Karena Kita juga Mengiranya pada saat itu kan Masih Istilahnya Bersangka Baik lah Bahwa Mungkin karena emang Eventnya banyak Terus Pada saat itu kan Saya sama pasangan Juga hampir sempat Tidak lanjut Kita waktu itu Minta balik Untuk uang Pelunasan kita itu Cukup lama Diulur-ulur terus Kita padahal Udah menyerahkan Surat Perjanjian Yang diminta Dari akhir tahun kemarin Cuman kita tunggu Sampai 3 bulan Itu belum ada Kembalinya uangnya Karena Dia beralasan Ini uangnya Udah masuk ke Pendor Dan lain-lain Itu harus Diurus lagi Untuk pengembaliannya Tapi Seiring berjalannya Waktu Saya kembali Meluruskan Niat Sama pasangan Untuk melanjutkan Karena berpikir Mengeluarkan uang Udah cukup banyak Gitu Kita Melanjutkan tuh Karena di awal Itu sebenarnya Paketan kita itu Cuman 75 juta Terus Si mitanya Beralasan Bahwa Si DP Gedungnya ini Udah Hangus Jadi kita harus Nambah 10 juta lagi Untuk Mengebuk Ulang Si gedungnya Tapi kita Confirm ke pihak gedung Pada saat Si mita menghilang Ternyata gedung tersebut Belum dibayar Solusinya gimana Mas Biar pernikahan Mas Mas tetap berjalan Nantinya Kalau saya Sama pasangan Udah diskusi Kita tetap Melangsungkan Pernikahan Di tanggal tersebut Di Masjid Jadi kita Gak ada Melaksanakan resepsi Cuman Selamatan lah Nah ini Tuntutan dari para korban sendiri Apa pengennya Kayak gimana mas Kalau dari korban Penipuan sendiri sih Bervariasi ya Kalau dari Saya sendiri sih Sebenarnya Untuk Kes-kes Seperti penipuan ini kan Jarang sekali ya Yang uangnya bisa balik Saya sama pasangan Istilahnya udah Istilahnya nothing Tulus lah Untuk uangnya balik Atau enggak Tapi harapan kita sih Tetap Sinita tuh Harus ketemu Dan mendapat Hukumannya setimpal lah Dengan Bilakunya Karena Udah banyak sekali Efeknya Dari Ada yang gagal Menikah Terus sampai Acara Pernikahan orang Yang istilahnya udah Di planning lama Itu menjadi Terhambat Bahkan Tidak berlangsung Kan ada yang tinggal Iya Hukuman setimpal itu Dan pihak Pernihan si Hukuman itu Bisa Mendekang lah Di penjara Mas apa mas RIDU 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 RIDU